Dukungan penuh untuk pasangan Erjon dalam Pilkada tahun 2024 sampai tahun 2029. Kabupaten Seluma, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Provinsi Bengkulu sedang bersiap-siap menghadapi pemilihan kepala daerah, Pilkada, untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Setelah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra terpilih sebagai presiden, pasangan Erwin Oktavian dan Junaidi, SP resmi maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Seluma dengan tambahan dukungan dari Partai Golkar. Pasangan yang dikenal dengan singkatan Erjon, ini kini semakin solid dengan dukungan dari masyarakat, terutama para pendukung setia yang telah merapatkan barisan dan bersemangat untuk mendukung Erwin Oktavian dalam melanjutkan tugasnya sebagai bupati. Junaidi, yang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat dan merupakan anggota DPR yang sangat disayangi masyarakat, menjadi pilihan tepat sebagai wakil bupati. Makranti, salah satu tokoh masyarakat yang sering disapa dengan panggilan akrab tersebut, mengungkapkan keyakinannya bahwa Kabupaten Seluma akan semakin maju di bawah kepemimpinan Erjon. Bagaimana tidak, Partai Pengusung Pasangan ini adalah partainya Presiden. Tentu kami, Mak-Mak, mendukung sepenuhnya pasangan Erjon, ujar Makranti dengan penuh semangat. Selain itu, Organisasi Masyarakat, ORMAS, Seluma Alap beserta jajaran juga telah menyatakan dukungan penuh mereka terhadap pencalonan Erwin Oktavian dan Junaidi, SP sebagai bupati dan wakil bupati Seluma. Dukungan ini diharapkan dapat membawa Seluma menuju masa depan yang lebih cerah dan cemerlang. Muksin, reporter dari MCSTV, melaporkan langsung dari Kabupaten Seluma. Terima kasih. Keluarga besar Partai Golkar dan segenap pengurus dan pendukung siap memenangkan Erwin Junaidi calon bupati dan wakil bupati Seluma 2024. Partai Golkar memberikan surat rekomendasi kepada Erwin Junaidi pada Rabu sore tanggal 7 Agustus tahun 2024 di Sekretariat DPP Partai Golkar di Jakarta. Yang diserahkan oleh Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Junaidi menyampaikan bahwa rekomendasi dari DPP Gerindra sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan tindak lanjut di segera isi rekomendasinya termasuk menyatukan koalisi partai dengan bergabungnya Partai Golkar dan Partai Gerindra. Saat ini Erwin Junaidi mendapatkan dukungan dari 6 parpol yakni PPP 6 kursi, PKB 2 kursi, Delora 2 kursi, Gerindra 2 kursi, PKS 3 kursi, dan Golkar 4 kursi. Erwin Junaidi menyala menang mutlak. Terima kasih.